Calon legislatif DPR RI dari Partai Golkar diduga membagikan amplop berisikan uang 100 ribu rupiah kepada warga di wilayah Pondok Gede Bekasi. Bawaslu Kota Bekasi mengaku akan mengusut dugaan politik uang tersebut. Sejumlah video pembagian amplop berisi uang pecahan 100 ribu rupiah disertai kertas menyerupai kertas suara bergambar caleg DPR RI dari nomor urut 1, 2, dan 4 serta caleg DPRD Kota Bekasi beredar luas di masyarakat. Aksi dugaan mani politik ini dibagikan kepada warga secara door-to-door di sejumlah RT dan RW yang berada di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Koordinator Divisi Penanganan Pemilu Bawaslu Kota Bekasi, Muhammad Sodikin mengaku telah menerima dugaan politik uang tersebut. Kewaslu Kota Bekasi selanjutnya akan melakukan pengkajian untuk menentukan ada tidaknya unsur pelanggaran. Nah mengingat waktu pencoblosan kan besok kita bisa plenum menentukan. Bang nanti apabila terbukti apa sanksinya apa sih bang? Ya ini kan dugaannya kan di 523. Kalau menurut 523 ancamannya kan hukumannya 4 tahun denda itu 48 juta ya. Berarti bisa didiskualifikasi juga orang? Kalau memang inkrah yang dibatalkan kan pencalonannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.